Selamat sore semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Walaupun sudah sore Tapi semangatnya hasilnya pagi Karena sesi kita masih banyak Salah satunya adalah sesi ini Tantra dan kedua banyak Saya Agus Saya sangat bersyukur dapat Kesempatan ya untuk menjadi moderator Di sesi ini Topiknya itu sebenarnya topik-topik yang Dalam buddhism maupun dalam Dunia yang Seumum itu menarik Tantra Tadi sudah sampaikan Banyak mitos atau Pandangan-pandangan yang mungkin Menarik untuk dibahas Dan Saya sepribadi menarik Untuk mempelajari topik ini Karena saya masih belajar Saya ingin tahu lebih banyak Begitu saya akan juga teman-teman Yang ada di sini juga pengen lebih tahu Tentang apa itu Tantra Dan apa hubungannya dengan kedamaian Di sini kedamaian yang di Apa namanya Dimaksud adalah Kedamaian yang di pribadi kita ya Oke Carakan Profilnya Narasumber yang kita luar biasa pada sore ini Adalah Yang Mulia Gunasagara Beliau ditabiskan Sebagai samanera oleh Yang Mulia Gesey Yotet Gatso Kemudian ditabis menjadi biksu oleh Yang Mulia Hissolines Dari lama ke-14 Kemudian pada tahun 2018 Beliau pergi ke India Untuk mempelajari bahasa Tibet Sembari mendengarkan ajaran dari Guru-guru terkemuka di sana Kini Yang Mulia Gunasagara ini Belajar filosofat di Biara di Malang Juga melakukan studi sejarah dan literatur klasik Seperti Lontar dan Prasasti Khususnya yang berkaitan dengan Tantra Buddhism di Nusantara So bagi teman-teman yang kemarin Sempat Apa namanya Mengikuti sesi asisi Yang mungkin akan Relate juga ya Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa Dikaitkan ya Cati Palasa dan Tara Oke tanpa gunanya lebar Mari kita sambut Yang Mulia Gunasagara Ke atas panggung Berikan tepung tangan yang meriah Baik Saya panggil Bante Kalau Bante Guna Secara personal Saya kenal dengan Bante Dan saya tahu Apa Salah satu Apa namanya Yang saya kagumi Lebih adalah Pengetahuan beliau yang sangat luas Dan hak So terima kasih sekali Bante Guna Hari ini Terima kasih Hari ini terkenal hadir Di tengah-tengah kita Dan Ini Ini Akan santai banget ya Teman-teman Jadi Karena tidak dapat kita Kita akan talk show Saya paling akan Lempar beberapa pertanyaan Tapi Nanti Teman-teman Kalau ada pertanyaan Langsung Resend saja Biar Lebih 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 Apa ya Biar lebih bisa mengakomodir Pertanyaan teman-teman Justru Kami lebih ingin tahu Apa sih Ditanya Atau ingin diketebili Dari teman-teman Nah Paling saya buka dulu Satu-dua pertanyaan Jadi gini Bante Tantra ini kan Orang tahu ya Tantra itu kan Buddhism Tantra juga Tidak hanya di Buddhism Juga ada di Hindu Ya Banyak Banyak literatur Tantra-tantra Di Google itu banyak Oke Tapi Untuk bisa Menyamakan Persepsi Disini Saya ingin bertanya Tentang Oh Sebelum saya membeli itu Saya lupa Saya ingin tanya Disini ada Yang dari Kamadis Ada Oh gak ada Orang wihara Ada gak Oke Orang filsafat Ada gak Ada Ada Filsafat ada Wah Arkeolog Gak ada Terus umur Yang genzet Berapa orang ya Yang lahir Di 97 ke atas Oh Cukup Cukup Yang lain ya Ada beberapa Yang senior Oke Jadi Pertanyaan pertama Saya awalnya Apa itu Tantra Bante Ya Penjasa singkat Dan apa yang membedakan Membedakannya Dalam aliran Buddhism Dan juga Di Hindu Mari kita mulai Pertanyaan Oke Selamat suri semua Ini Sebenarnya Saya agak Bingung ya Topik ini Sebenarnya Bukan topik Yang umum Topiknya Sangat Terbatas Tetapi Tetapi Sekarang Dibawa Ke Ranah Yang umum Dan saya Sebenarnya Tidak tahu Saya mau Namanya Apa aja Sehingga Akan saya Coba ya Untuk Membawakan Ini Semoga Bahasanya Bisa Dipahami Tantra 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 Di Indonesia Itu Sebenarnya Sangat Membumi Di Indonesia Tantra itu sangat Membumi Khususnya Di Tanah Jawa Di Bali Sebenarnya Rata-rata Di Indonesia Terus Sebenarnya Tantra Ini Dia Kembali Dikenal Di Indonesia Ini Pasca Ada Penelitian Penelitian Setahu Saya Kalau Kata Tantra Ini Dia Sebelum Ada Penelitian Penelitian Itu Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Naskah Kuno Atau Prasasti Dia Sebenarnya Nggak Ngomongin Secara Eksplisit Oh Ini Tantra Ini Tantra Itu Enggak Tapi Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Praktik Sehari Hari Ya Nampak Tantranya Tapi Kalau Misalnya Istilah Tantra Ini Kembali Kembali Diketahui oleh Orang-orang Indonesia Setelah Adanya Penelitian 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 Oleh Orang-orang Belanda Oleh Orang-orang Inggris Setelah Dia Melihat Peninggalan Peninggalan Yang Ada Di Indonesia Mungkin Nanti Akan Dipahas Ada Apa Ada Indonesia Yang berkaitan Dengan Tantra Tapi Kalau Misalnya Ditanya Tantra Itu Apa Tadi Udah Disinggung Sedikit Tantra Tantra Itu Sebenarnya Satu Teknik Tantra Itu Bukan Suatu Aliran Bukan Suatu Agama Tentu Tapi Dia Teknik Jadi Yang Namanya Teknik Itu Bisa Ditemukan Di Banyak Tempat Misalnya Tadi Tantra Itu Sebenarnya Umum Dia Ada Ditemukan Di Hindu Ataupun Di Buddhis Itu Sendiri Nah Di Hindu Itu Sudah Ada Banyak Ajaran Ada Siwa Ada Waisnawa Kemudian Ada Sakta Yang Memuja Durga Segala Macem Itu Ada Banyak Ada Banyak Bagian Bagian Lagi Hindu Itu Sebenarnya Istilah Yang Sangat Umum Kan Hindu Itu Istilah Sangat Umum Untuk Menyebut Ajaran Ajaran Yang Di India Ajaran Ajaran Yang Dari Peradaban Hindu Itu Itu Disebut Hindu Kemudian Di Indonesia Ajaran Ajaran Yang Kita Sebut Dengan Hindu Itu Dia Punya Tantra Tantra Sendiri Di Budhisme Tantra Tantra Sendiri Jadi Ada Yang Disebut Tantra Hindu Sama Tantra Budhis Jadi Itu Satu Dulu Kemudian Tantra Itu Apa Sebenarnya Ini akan Menghabiskan Waktu Yang Cukup Panjang Kalau Misalnya Kita Ngomongin Tantra Karena Kalau Mau Dijawab Pendek Bisa Tantra Itu Apa Oke Tantra Itu Pintalan Benang Pintalan Benang Benang Yang Benang Yang Dirajut Kalau Misalnya Kita Mau Buat Benang Itu Kan Awalnya Dari Kapas Kapas Itu Kan Dari Kapas Bentuknya Begini Terus Untuk Membuat Kapas Menjadi Benang Dia Harus Dibentangkan Ditarik Terus Dipilin Sampai Jadi Satu Benang Nah Itu Baru Terbentuk Satu Benang Tantra Itu Kalau Kita Lihat Dari Istilah Katanya Tantra Itu Adalah Satu Pilihan Benang Yang Direntangkan Atau Kita Juga Bisa Artikan Tantra Itu Sebagai Suatu Kontinuitas Suatu Yang Terus Berlanjut 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 Kalau Mau Dijawab Sependek Ya Itu Namanya Tantra Tapi Kalau Misalnya Kita Kaitkan Apa Hubungannya Tantra Sebagai Pilihan Benang Sama Tantra Sebagai Teknik Taji Makanya Jadi Pertanyaannya Bisa Jawabannya Bisa Dikembangkan Menjadi Sesuatu Yang Lebih Panjang Oke Kita Berangkat Dengan Tantra Sebagai Suatu Pilihan Benang Berasal Dari Kapas-kapas Yang Tercerai Berai Kemudian Dia Bentuknya Masih Gumpal-gumpal Begitu Kemudian Menjadi Satu Benang Berarti Disana Ada Suatu Kombinasi Si Kapas-kapas Yang Banyak Dikumpulkan Kemudian Dipilih Jadi Satu Apa Dikombinasikan Dalam Tantra Khusus Tantra Buddhis Jadi Buddha Itu Mengajarkan Begitu Banyak Ajaran Kalau Misalnya Diambil Kiasan Itu 84.000 Beliau Mengajarkan 84.000 Pintu Atau 84.000 Ajaran Itu Cuma Kiasan Aja Angka 84.000 Itu Intinya Banyak Sama Kayak Orang Jawa Bilang Lawang Sewu Tapi Pintunya Juga Seribu Jadi Ada Angka Yang Mencerminkan Kebanyakan Itu Buddha Mengajarkan Begitu Banyak Ajaran Dan Kenapa Ajaran Ini Begitu Banyak Ajaran Ini Begitu Banyak Karena Ajaran Itu Disesuaikan Sama Para Pendengar Di Apa Pepatah Jepang Itu Ada Istilah Junin Toiro 10 Kepala 10 Kepala 10 Kepala Setiap Orang Punya Pemahaman Masing-masing Punya Kecenderungan Masing-masing Terus Buddha Itu kan Buddha Itu Beliau Adalah Seorang Guru Yang Piawai Seorang Guru Yang Benar-benar Ngajarin Ngajarin Orang Jadi Guru Yang Ngajarin Orang Itu Bukan Semata-mata Ngasih Tahu Informasi Ke Muridnya Tetapi Muridnya Harus Dibawa Kemana Itu Diopening Terus Dilihat Perkembangannya Nah Itu Namanya Guru Nah Buddha Itu Seperti Itu Jadi Beliau Melihat Orang Yang Akan Diajar Atau Yang Akan Mendengarkan Ajaran Itu Karakteristiknya Kayak Gimana Terus Dia Bisa Dikasih Ajaran Yang Kayak Gimana Supaya Dia Bisa Berkembang Nah Jadi Kita Ketemu Variable Kecenderungan Orang Karena Kecenderungan Orang Macem-macem Makanya Beliau Kasih Ajaran Macem-macem Kecenderungan Orang Macem-macem Ini Berkaitan Dengan Kapasitas Mereka Ada Yang Cukup Hanya Cukup Atau Misalnya Hanya Mentok Mikirin Diri Sendiri Ada Yang Gak Cukup Memikirkan Diri Sendiri Tetapi Dia Mikirkan Orang Lain Itu Dua Variable Yang Utama Ada Orang Yang Cukup Memikirkan Diri Sendiri Ada Yang Orang Yang Memikirkan Diluar Dirinya Berarti Orang Lain Terus Apa Yang Dipikirkan Sama Setiap Orang Atau Apa Yang Dipikirkan Oleh Setiap Orang Yang Dipikirkan Setiap Orang Itu Adalah Dia Mau Kebahagiaan Setiap Orang Setiap Makhluk Dia Ingin Mendapatkan Suatu Kebahagiaan Jadi Kembali Ke Tadi Ada Orang Yang Berarti Ada Orang Yang Ingin Mendapatkan Kebahagiaan Yang Paling Mentor Itu Dia Cuma Bisa Untuk Dirinya Sendiri Itu Satu Berarti Ada Yang Satu Lagi Dia Gak Cukup Hanya Aku Yang Bahagia Aku Harus Membawa Orang Kebahagiaan Juga Ada Dua Bagi Orang Yang Tipe Pertama Yang Hanya Cukup Untuk Memikirkan Kebahagiaan Dia Sendiri Ada Ajaran Disebut Kendaraan Kecil Kalau Di Sekolah Sekolah Mungkin Orang Lebih Lebih Sering Dengar Ajaran Hinayana Hina Itu Sebenarnya Bukan Berarti Jelek Kalau Kita Di Bahasa Yunusia Konotasi Begitu Negatif Dengar Kata Hina Tapi Hina Itu Artinya Kecil Sesederhana Itu Kecil Hina Kendaraan Jadi Hina Hina Kendaraan Kecil Seperti Hal Kedaraan Kecil Apakah Itu Motor Motor Cuma Muat Satu Orang Di Belakang Atau Misalnya Saya Apa Bajai Cuma Muat Atau Ya Kendarannya Kecil Ya Kendaran Kecil Itu Cuma Muat Sedikit Orang Atau Jangan Jangan Cuma Dia Sendiri Nah Itu Yang Namanya Hinayana Tapi Ada Orang Yang Gak Cukup Hanya Dirinya Dia Harus Sediakan Kendaraan Yang Gede Apakah Itu Berupa Mobil Bis Atau Pesawat Airbus Atau Apa Yang Bisa Muat Sebanyak Banyaknya Makhluk Bahkan Kalau Misalnya Bisa Semua Makhluk Yang Ada Di Jakarta Raya Ini Yang Kota Gore Kedua Itu Namanya Mahayana Mahayana Itu Maha Besar Yana Kendaraannya Kendaraan Besar Jadi Itu Ada Dua Jenis Orang Nah Apa 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 Dilatih Dalam Kendaraan Kecil Ini Yang Dilatih Dalam Kendaraan Kecil Ini Adalah Apa Ya Ajaran Ajaran Yang Jadi Buddha Itu Buddha Mengajar Ajarannya Itu Direkam Dalam Namanya Sutra Dicatat Dicatat Atau Direkam Awalnya Itu Cuma Lewat Ingatan Murid Beliau Akhirnya Ditulis Ditulis Akhirnya Ini Ya Kalau Mau Dicatat Ada Cerita Menariknya Juga Dari Kenapa Ajaran Ini Ditulis Jadi Ajaran Itu Ditulis Bentuknya Itu Namanya Sutra Jadi Apa Yang Dipelajari Ada Ajaran Budha Yang Dari Sutra Supaya Ya Itu Tadi Bisa Membebaskan Diri Sendiri Dari Yang Namanya Samsara Samsara Itu Apa Samsara Itu Adalah Keadaan Yang Muter 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 Itu Apa Yang Muter Kita Muter Dalam Lingkaran Penderitaan 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 Apa Ya Macem Macem Nanti Bisa Kita Lihat Penderitaan Itu Apa Penderitaan Itu Ya Ya Kayak Lahir Kemudian Sakit Tua Kemudian Meninggal Itu Kan Bahasa Bahasanya Sangat Buddhis Tapi Kalau Misalnya Kita Mau Bawa Ke Yang Lebih Yang Lebih Umum Penderitaan Itu Apa Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Selalu Tidak Puas Segala Sesuatu Yang Membuat Kita Tidak Puas Itulah Penderitaan Kita Ya Nantilah Jadi Si Orang Yang Belajar Di Dalam Kapasitas Tadi Yang Hanya Untuk Diri Dia Sendiri Adalah Dia Mau Bebas Dari Itu Dari Penderitaan Tadi Dari Rasa Tidak Puas Dan Terus Berubah Hidupnya Segala Macem Dia Mau Membebaskan Dirinya Sendiri Orang Yang Di Mahayana Yang Di Kendaraan Besar Juga Demikian Tetapi Yang Di Lam Dari Hidup Terima kasih.